Alhamdulillah Alhamdulillah Baikkan suku Wahariya Tau ni Tak habis-habisnya Kasihkan rahmat Terlalu baru dan tak pernah terlambatkan Tolongnya besar setia Kami sempat menjaga Terlalu baru dan tak pernah terlambat 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 Besar setia di swan jahri Kunaikan syukur, kunaikan syukur Guar hari yang tadi Tak habis-habisnya kasih dan rahannya Dan tak pernah terlampak bertolonganmu Besar setia, Isma Jantimu Besar setia, Isma Jantimu Besar setia, Besar setia, Isma Jantimu Oh, Haleluya Besar setia, Isma Jantimu Terima kasih Bapak untuk pengetahanku Untuk kasih setiapku Terima kasih Bapak untuk pengetahanku 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 Terima kasih Terima kasih Bapak untuk pengetahanku Di bawah kau mengetahanku Terima kasih Bapak untuk pengetahanku 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 Di atasmu, di atasmu Ialah semua yang berasas Ku cintamu Biarlah langit yang kumpir Keteguk lutut di hadapamu Sebabannya kau yang layak Teguh sembah Perintahmu lah ya Tuhan Biarlah langit yang kumpir Biarlah langit yang kumpir Keteguk lutut di hadapamu Mohonor yang terapai gilu Tuhan Tidak ada yang lain sepertimu Tidak ada yang lain sepertimu Hanya kaulah satu-satunya Tahlah yang kami percaya Tidak ada kesempatan kami Tidak ada nyanyian kemerdekaan kami Oh Yesus, Yesus Engkau baik, engkau dermati Engkau dermasyuk di atas galaknya Raja yang akan datang Engkau yang akan datang Tuhan, engkau dermati Yesus, engkau baik, engkau Engkau layak tepi puji Terima kasih untuk kamu para Tuhan Tuhan, beri makasih untuk kasihku Untuk tetap malamu Tuhan, beri makasih untuk kasihku Tuhan, beri makasih untuk kamu Tuhan, beri makasih untuk kamu Tuhan, beri makasih untuk awak Tuhan, sebelum beri makasih untuk kami Kau yang berjalan di depan kami Kau yang membutuhkan bahasa kami Namun takkan takut bahkan apapun Sama kau bersama kami Tuhan Allah keselamatan kami Jaminan keselamatan kami Ada di dalammu, Yesus Di malah Tuhan Kuji yang cukup kami Hanya bagiku Allah yang kutus Oh Yesus, Yesus, Tuhan Kami mengasihimu Bapak Dengan segalanya Yang kami punya Yang kami bisa berikan Ada bagiku Allah yang kutus Terima kasih, Yesus Terima kasih, Yesus Terima kasih, Allah Rencana-Mu sempurna Untuk masa depan kami Untuk masa depan kami Untuk kebaikan Untuk kebaikan Kau Allah yang untuk bekerja Dalam segala sesuatu Kau yang mendatangkan kebaikan Dalam segala sesuatu Kami mengasihimu Tuhan Kami perlu yang kau Bapak Kami rindukan Jadilah kehendakmu, Yesus hanya kepadamu Kami percayakan kehidupan ini Kami berserapan, kami percayakan Segala kata dalam hatimu Terima kasih, Tuhan Tak pernah kau tinggalkan Dalam lembah kegelapan Kau agak berjawab Bersama kami Menuntut kami Dadammu dan pengatmu Hari yang berhidup kami Takkan ada kejahatan Takkan ada malapetaka Takkan ada kejurangan Menuntut kami Tuhan Kau yang memakai kami Kau yang luputkan kami Tuhan Dari segala serangan Dari segala jahatan Hari kami aman Dersama-Mu Tuhan Kami aman Dersama-Mu Tuhan Dari segala serangan Di bawah tempat sayapmu Bapak kami Kami mau berhidup Kami mau bersandar Kau berhidup Kau yang lebih baik Tuhan Dari segala serangan Dari segala serangan Dari segala serangan Dari segala serangan Engkau bawa kudus setiap waktu Itulah kami berjalan bersama Yesus, engkau baik Sangat baik Bukalah janjian hari Engkau memuji atas Tempat kami bersama Berharap sebagian Agar kemaramu Hanya di dalammu Jiwa kami akan menambah Hati kami akan menambah Hanya di dalammu Hanya di dalammu Hanya di dalammu Terima kasih Terima kasih Untuk salingmu Untuk salingmu Terima kasih 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 Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami bersyukur Engkau Begitu Begitu besar Mengasihkan Sehingga daramu Telah tercura Di Golgota Menghancurkan maut Dan memberikan kami Anak-anak Alam Gitu Sebenarnya itu Kami menyingkirkan Di dalam nama Yesus Sudah sesuatu Yang menghalangi Kiran kami Memandang kepada Kristus Dalam tubuh Dalam jiwa Dan roh Kami menyebut Yesus Yesus Biarlah Kebenaranmu Hari hati dan pikiran kami Yang kami Makin dalam Mengenal Kebenaran Terima kasih Bapak Dimana ada Kebenaran Disitu ada Kemerdekaan Wahidma dan Wahidma Selamat malam Selamat malam semua Malam Kita bisa Apa Videonya bisa dibuka Berinteraksi Sekarang ya Lebih Lebih baik Untuk kita bisa Berkomunikasi Oke Mantap Hallelujah Hallelujah Itu kepupu itu Pernah menjadi serangga Dalam satu proses Nah Kehidupan kita pun begitu Kita orang berdosa Menjadi Orang yang dibenarkan Karena Yesus Nah prosesnya Melalui Itu Malam hari ini Kita akan Kembali Untuk mempelajari Dan melihat Lebih dalam lagi Tentang Kebenaran Kasih taruninya Di dalam Yesus Roma pasal 4 Ayat 1 sampai Ayat 1 sampai 5 Minta Satu orang bacakan ya Roma pasal 4 Ayat 1 sampai 5 Nah itu dia Terpampang Roma pasal 4 Ayat 1 Sampai 5 Abraham dibenarkan Karena iman Jadi apakah Akan bisa katakan Tentang Abraham Bapak leluhur Jasmani kita Sebab Jikalau Abraham Dibenarkan oleh Dibenarkan Karena perbuatannya Maka ia beroleh Dasar untuk Bermegah Tetapi tidak Dihadapan Allah Sebab Apakah Dikatakan Kita Suci Lalu Percayalah Abraham Kepada Tuhan Dan Tuhan Memberitungkan hal itu Kepadanya Sebagai Kbenaran Kalau ada Orang Yang bekerja Upahnya Tidak diberitungkan Sebagai hadiah Tetapi Sebagai haknya Tetapi Kalau ada orang Yang tidak Bekerja Yang mempercayai Kepada dia Yang membenarkan Orang Tuhan Dimannya Diberitungkan Menjadi Kebenaran Oke Alleluia Puji Tuhan Jadi Hata berkata Bahwa Ayat yang keempat Kalau ada orang Yang bekerja Upahnya Tidak diberitungkan Sebagai hadiah Tetapi Sebagai haknya Dan begitu juga Di dalam gambaran Hukum Taurat Hukum Taurat Kita Bekerja Untuk mendapatkan Upah Berkati Dan Diselamatkan Nah Jadi Paulus memberikan Satu gambaran Bahwa Kasih karunia Berbeda Kasih karunia Itu Dibenarkan Karena Percaya Ya Paham ya Kasih karunia Diberikan Karena Percaya Kalau Kasih karunia Itu Dibayar Dengan Pekerjaan Itu Bukan Kasih karunia Lagi Jadi Kasih karunia Adalah Full 100% Karena Iman Kenapa Karena iman Diterima Dengan iman Karena Diberikan Di dalam Yesus Nah Inilah Kebenarannya Lalu Percayalah Abraham Kepada Tuhan Dan Tuhan Memperhitungkan Hal itu Kepadanya Sebagai Kebenaran Ayat yang kedua Sebab Jika Abraham Dibenarkan Karena Perbuatannya Maka Ia Beroleh Dasar Untuk Bermegah Nah Tetapi Karena Abraham Dibenarkan Oleh Iman Karena Percaya Maka Yang Dimegahkan Adalah Siapa Tuhan Tuhan Yesus Yang Dimegahkan Makanya Kalau kita Bermegah Kita Bermegah Di dalam Yesus Kita Kembali Lagi Ayat Yang Kelima Orang Yang Percaya Tetapi Kalau ada Orang Yang Tidak Bekerja Namun Percaya Kepada Dia Yang Membenarkan Orang Itu Hak Imannya Diperhitungkan Menjadi Kebenaran Jadi Ada Orang Bekerja Dia Bekerja Kalau Dia Dikasih Upah Itu Haknya Tapi Kalau Ada Orang Tidak Bekerja Tapi Dia Dibenarkan Diberikan Upah Maka Itu Namanya Iman Iman Ada Dua Jalan Melalui Bekerja Mendapat Upah Dan Melalui Iman Diberikan Mendapatkan Keselamatan Nah Kita Lihat Ke atas Ke atas Pasal Tiga Pasal Tiga Ayat Yang Ke Ayat Ke 28 Pasal Tiga Roma Pasal Tiga 28 Karena Kami Yakin Bahwa Manusia Dibenarkan Karena Iman Dan Bukan Karena Ia Melakukan Hukum Taurat Nah Waktu Kita Belum Percaya Kepada Yesus Kita Orang Berdosa Kita Berada Di Dalam Hukum Dosa Hukum Maut Keselamatan Ditawarkan Di Dalam Yesus Adalah Satu Anun Kita Percaya Nah Ini Adalah Garis Yang Benar Kita Percaya Kita Dibenarkan Namun Setelah Kita Masuk Menjadi Anak Allah Menjadi Orang Percaya Menjadi Pengikut Yesus Nah Kita Dibingungkan Oleh Pengajar Pengajar Yang Lain Keselamatan Bukan Kasih Karunia Bukan Hanya Kasih Karunia Tapi Keselamatan Juga Adalah Apa Pustaha Jadi Disini Inkonsisten Nah Inkonsisten Waktu Jadi Orang Durhaka Keselamatan Karena Kasih Karunia Namun Waktu Menjadi Anak Tuhan Belum Tentu Selamat Nah Itu Inkonsisten Itu Bukan Garis Alkitab Bukan Garis Keselamatan Alkitab Alkitab Itu Tetap Konsisten Keselamatan Waktu kita Masuk Orang Nurhaka Adalah Kasih Karunia Waktu kita Jadi Anak Allah Keselamatan Itu Sudah Kita Terima Sebagai Kasih Karunia Dan Tidak Akan Hilang Satu-satunya Hilang Kalau Kita Menyangkal Yesus Sebagai Juru Selamat Tetapi Tidak Ada Ya Yang Namanya Yang Sudah Dilahirkan Di dalam Yesus Akan Menyangkal Yesus Kecuali Dia Belum Sungguh-sungguh Dilahirkan Maka Dia Akan Menyangkal Makanya Tidak Semua Dombanya Allah Yang Namanya Domba Allah Tidak Akan Menyangkal Yesus Tetapi Kalau Dia Bergerja Dia Mengikuti Aktivitas Rohani Ya Mengikuti Aktivitas Rohani Tapi Belum Dilahirkan Baru Nah Ini Yang Akan Murtad Karena Kita Yang Sudah Menjadi Anak Allah Tidak Bisa Dipisahkan Dari Kasih Bapak Lagi Amin Nah Perhatikan Baik Ini Waktu Kita Dibenarkan Karena Iman Maka Alkitab Berkata Kita Dikuduskan Oleh Darah Yesus Amin Waktu Kita Dikuduskan Oleh Darah Yesus Ya Waktu Kita Dikuduskan Oleh Darah Yesus Maka Kita Layak Di hadapan Tuhan Ya Jadi Tuhan Tidak Fokus Kepada Kita Atas Dosa Kita Tetapi Fokus Untuk Diri Kita Sendiri Kita Dikuduskan Nah Pertanyaannya Sekarang Ini Apakah Ya Apakah Kekudusan Kita Bisa Hilang Oke Silahkan Kita Berdialog Sekarang Kita Sudah Menjadi Anak Ala ini Apakah Kekudusan Kita Bisa Hilang Tidak Bisa 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 Saya Bisa Enggak Kalau Enggak Oke Baik Yang lain Apa Satu Kekudusan Bisa Ini Satu Sama Lamanya Terus Gimana Ibrani 10 S10 Ya Jadi Itu Ibrani 10 S10 Dikuduskan Satu Kali Coba Satu Kali Untuk Lama Oke Yang lain Kira-kira Ada yang Menentang Ayat ini Menentang Oke Kira-kira Kekudusan Kita Bisa Hilang Enggak Berani 10 S10 Karena Tendakinya Inilah Kita Dikuduskan Satu Kali Untuk Selama Lamanya Oleh Tubuh Yaitu Sekarang Kita Sudah Jadi Anak Ala Sudah Dikuduskan Oleh Roh Mendiami Kita Kita Sudah Dibenarkan Tiba-tiba Kita Tidak Melakukan Sesuatu Dengan Iman Dengan Keinginan Daging Nantinya Kita Posisi Kita Berdosa Apakah Kekudusan Kita Silah Ketika Kita Melakukan Kita Kita Jatuh Dalam Keinginan Daging Apakah Kebenaran Kita Hilang Enggak Gue Bener Kenapa Aku Kenapa 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 Karena itu bukan usaha kita Karena kita Dibenarkan Itu bukan karena usaha kita Kita dibenarkan Kita dapat Hidup kudus Hidup benar itu bukan karena usaha kita Kita gak akan pernah bisa benar Dengan usaha kita, tapi kita dibenarkan Oleh darahnya Tuhan Yesus Karena kita dibenarkan Oleh darah Yesus Kita dikuduskan oleh darah Yesus Nah itu katanya Yang lain apalagi Apakah kebenaran kita Kepudusan bisa hilang Saat kita jatuh dalam keinginan daging Ada selain aja yang menjawab ini Ini Brother Fajar ini kemana ini Masih berpikir Masih berpikir Masih berpikir Bingung ya Bingung juga Jadi kalau dalam konsep perjanjian lama Ketika seorang berdosa Maka roh Tuhan tidak ada padanya lagi Pergi Dia harus pergi Memberikan persembahan korban Baru Dia dikuduskan kembali Dia dirayakkan kembali Dan roh Tuhan memimpin dia Kira-kira Kira-kira zaman saat ini Ketika yusmati di kayu salib Waktu kita Memiliki keinginan daging Apakah yusmati lagi di kayu salib Untuk menembusnya Untuk membenarkan Jawabannya tadi Satu kali untuk selamanya Korban Yesus sempurna Dia hanya satu kali Untuk selamanya Mempersembahkan tubuhnya Menguruskan kita Benar apa betul Tapi di dalam perjanjian lama Korban binatang itu Perlu berkali-kali Karena korban itu Adalah bayangan Daripada korban Yesus Korban itu adalah korban Yang berbicara tentang Yesus Tapi hanya bayangan Sehingga Dilakukan berkali-kali Berulang-ulang kali Setiap kali bersalah Harus Mempersembahkan korban Tapi di dalam perjanjian baru Ketika yusmati di kayu salib Waktu kita jatuh dalam bersalah Kita tidak bawa korban Lagi Korban kita sudah sempurna Kita tinggal melihat kepada Yesus Untuk menyadari Kebenaran kita di dalam dia Bahwa kita sudah dibenarkan Bahwa kita sudah Jadi what the difference disini Apa perbedaannya disini What the Bible tells In Old Covenant Waktu itu Aku sudah bicara di dalam perjanjian lama Kekudusan ditentukan oleh Pembayaran kita Oleh pekerjaan kita Terhadap sauran Benar apa betul Kalau kita gagal Maka kita Mempersembahkan korban Posisi kita berpindah Dari kudus kepada tidak kudus Untuk dikembalikan kepada posisi semula yang kudus Maka kita harus mempersembahkan korban Kemudian kita kembali ke kehidupan sehari-hari Kita melakukan rutinitas kita Dengan berpatokan kepada hukum Taurat lagi Kalau kita gagal lagi Maka kita Menjadi tidak kudus Dan kita perlu pengudusan lagi Makanya di Israel itu Selain siat takut Dikuduskan Di dalam persembahan korban Hari perdamaian Tetapi di dalam Keseharian mereka juga Mereka mempersembahkan korban Sejarah pribadi Kalau hari pendamaian Secara universal Seluruh orang Israel Dikuduskan di hadapan Allah Melalui imam Imam nyemol Tetapi Di dalam keseharian Mereka secara pribadi Harus menguruskan Ketika mereka Nah Jadi pekerjaannya Adalah Melakukan hukum Taurat Kalau gagal Persembahkan korban lagi Kenapa? Karena kekudusannya Tergantung kepada Kesanggupannya Untuk saat Terhadap orang Makanya Kekudusannya Bisa hilang Tidak paham Tapi ini ya Kekudusannya Bisa hilang Nah Oleh karena itu Ketika seorang Nyatu dalam Keinginan Dajun Seperti Yang digambarkan Di dalam kitab Pak Karyal Yosua Imam besar Waktu dia berdosa Iblis datang Menuduh dan Menghakimi Menuduh dan menghakimi Jadi tidak bisa Melepaskan Orang-orang Perjanjian lama Ketika mereka Jatuh dalam dosa Keinginan Dajun Iblis akan datang Menuduh Menghakimi Ada dua suara Yang berbicara Pertama Iblis datang Menuduh Menghakimi Kedua Rokudus Mengingatkan Dia sudah salah Dan harus Segera berbalik Kepada Tetapi Iblis Datang Menuduh Menghakimi Dan menghancurkan Dia Bahwa Dia tidak layak Dan Tuhan tidak Melayu Namun Rokudus Juga datang Berbicara Kepada dia Melalui Nabi Melalui Malaikat Untuk Menegur Orang itu Bahwa Kamu telah berdosa Dan kamu harus Datang kepada Tuhan Jadi pesan Rokudus Sudah berdosa Datang kepada Tuhan Tapi pesan Setan Ya Datang Mengintimidasi Menghakimi Bahwa kamu Hancur Kamu sudah Tidak layak Tuhan Marah kamu Tuhan akan Menghukum Kamu Nah Bagaimana Orang ini Bisa menang Atas Intimidasi Ini Ya Kalau dia Mau menang Dia pergi Persembahan Korban Ketika dia Mempersembahkan Korban Bertobat Datang kepada Tuhan Melalui Persembahan Korban Maka Dia yakin Dia sudah Dikuduskan Dia menang Atas Intimidasi Tetapi Kalau dia Tidak pergi Persembahan Korban Dia gagal Nah Mereka yang Mempersembahkan Korban Apakah Mengalami Kemenangan Yang terus Menerus Tidak Juga Karena Mereka Begitu Gagal Mereka Diintimidasi Lagi Seberapa Besar Persen Mereka Berhasil Kita Lihat Saul Waktu Saul Memberontak Dengan Mempersembahkan Persembahan Korban Yang harus Dipersembahkan Oleh Samuel Tapi Dilakukan Oleh Saul Apa Yang terjadi Rotuhan Undur Dari Saul Nah Celakanya Saul Ketika Rotuhan Undur Daripada Dia Dia Tidak Datang Kepada Ima Untuk Bertobat Untuk Rekonsiliasi Datang Kepada Tuhan Untuk Mempersembahkan Korban Supaya Ima Mempersembahkan Korban Untuk Dia Tetapi Justru Dia Mengeraskan Hati Dan Dia Bertemu Dukun Akhirnya Saul Binas Jadi Ini Kiri-kiri Kehidupan Di dalam Mereka Yang Bekerja Untuk Mendapat Upah Berkat Untuk Mendapatkan Upah Keselamatan Untuk Mendapatkan Kekudusan Dan Kebenaran Mereka Harus Bekerja Menuruti Tauran Jika Gagal Maka Mereka Mempersembahkan Korban Dan Ini Terus Menerus Dilakukan Apa Perbedanya Sekarang Dengan Masa PL Sekarang Kita Berada Di Masa Anugrah Di Masa Dimana Yesus Telah Mati Di Kayu Salib Menembus Dosa Kita Dan Memberikan Itu Sebagai Kasih Karunia Apakah Cara Hidupnya Sama Seperti Yang Lalu Ayo Apakah Cara Hidupnya Sama Menurut Roma Pasal 4 Ayat 4 Dan 5 Ayat 1 Sampai 5 Apakah Cara Hidupnya Sama Jadi Untuk Dibenarkan Untuk Dikuduskan Untuk Diselamatkan Maka Seorang Harus Bekerja Menuruti Tauran Cara Hidupnya Seperti Tadi Saya Jelaskan Waktu Dia jadi Bersalah Dia pergi Persembahan Korban Dikuduskan Kembali Berulang Ulang Karena Waktu Dia berdosa Dia bersalah Dia menjadi Tidak Kudus Dia pergi Persembahan Korban Sebab Persembahan Korbannya Juga Persembahan Yang Tidak Sempurna Itu Persembahan Binatang Itu Gambaran Dari Persembahan Korban Yang Sejati Yaitu Yesus Halo Jadi Bagaimana Cara Hidup kita Sebagai Orang Kristus Banyak Orang Cara Hidupnya Masih Mengikuti Perjanjian Lama Waktu Bersalah 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 Cara Hidupnya Masih Orang Perjanjian Lama Darah Hidupnya Dia Menganggap Waktu dia Bersalah Dia Gagal Dia Tidak Kudus Lagi Dia Tidak Benar Lagi Dan Dia Perlu Melakukan Pembayaran Perlu Bekerja Memenuhi Hukum Taurat Untuk Membayar Kekudusan Dan Kebenarannya Baru Dia Merasa Damai Baru Dia Merasa Tenang Kalau Dia Tidak Bayar Maka Iblis Datang Iblis Datang Intimidasi Dia Kamu Orang Berdosa Kamu Orang Gagal Kamu Tidak Layak Kamu Sengah Di Hukum Tuhan Sehingga Untuk Meyakinkan Dirinya Dia Harus Pergi Ke Gereja Berdoa Dia Harus Pergi Konsoling Dia Harus Memenuhi Kewajipannya Terhadap Tuntutan Hukum Taurat Baru Dia Merasa Legah Nah Persoalannya Baik Manusia Perjanjian Lama Maupun Kita Yang Sudah Menjadi Kristen Kita Selalu Gagal Memenuhi Hukum Taurat Nah Ini Artinya Apa Kita Manusia Celaka Karena Setiap Waktu Setiap Saat Iblis Datang Hakimi Kita Iya kan Dia Datang Hakimi Kita Terus Menerus Iblis Itu Datang Masalahnya Kita Gak Pernah Berhasil Kalau Kita Berhasil Kita Ngikutin Hukum Taurat Untuk Dibenarkan Kita Bekerja Untuk Hukum Taurat Maka Kita Akan Merasakan Kelegaan Kalau Kita Dapat Berlakukan Semua Hukum Itu Kita Merasa Damai Kalau Kita Sanggup Lakukan Kita Damai Kita Tenang Tapi Itu Sesaat Aja Nanti Jatuh Lagi Iblis Datang Hakimi Kita Lagi Intimidasi Kita Jadi Apa Bedanya Hidup Di Dalam Taurat Dan Hidup Dalam Kasih Karunia Kalau Kita Masih Sudah Terima Yesus Sebagai Kasih Karunia Keselamatan Kita Namun Mental Kita Masih Hidup Dalam Mental Taurat Gak Ada Bedanya Padahal Apa Yang Dikatakan Oleh Perjanjian Baru Kita Dibenarkan Karena Yesus Pekerjaan Yesus Karena Iman Kepada Yesus Dikuduskan Karena Iman Kepada Yesus Satu Kali Untuk Selama Lamanya Jadi Tuhan Yesus Yang Melakukan Pengudusan Proses Pengudusan Itu Melalui Dia Menggenapi Tuntutan Hukum Taurat Dan Dia Mati Menebus Kita Agar Setiap Kita Yang Percaya Kepada Yesus Kita Ikut Menggenapi Hukum Taurat Kita Turut Dibenarkan Di Dalam Dia Hukum Taurat Turut Digenapi Di Dalam Kita Karena Iman Kepada Yesus Dengan Cara Inilah Intimidasi Iblis Dikalahkan Nah Jadi Sekarang Kalau kita Sudah Dalam Yesus Waktu Kita Satu Dalam Dosa Apakah Kebenaran Kita Hilang Apakah Kekudusan Kita Hilang Tidak Karena Yesus Jauh Lebih Besar Dari Dosa Kalau Kekudusan Kita Hilang Maka Dosa Lebih Besar Dari Yesus Itu Artinya Apa Yesus Tidak Layak Untuk Menebus Kita Kuasa Dosa Dan Maut Belum Dikalahkan Oleh Yesus Nah Inilah Yang Terjadi Pemahaman Inilah Yang Berada Di Dalam Kehidupan Banyak Orang Kristen Akhir Ini Mereka Berpikir Dosa Lebih Besar Daripada Yesus Dosa Lebih Besar Dari Kasih Karunia Padahal Kita Berkata Apa Karena Begitu 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 Besar Sebenarnya Kalimatnya Dalam Bahasa Yunani Seperti Itu Artinya Apa Begitu Begitu Besar Artinya Apa Tidak Tercapai Oleh Pikiran Kita Karena Saking Besarnya Kasih Allah Itu Tidak Terjangkau Oleh Dosa Karena Saking Tingginya Tidak Bisa Dibandingkan Oleh Dosa Amin Loh 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 Roma Roma 5 E17 Roma 5 E17 Silahkan Baca Roma 5 E17 Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh kebenar satu orang itu yaitu Yesus Kristus nah coba kasih bapak ini kata lebih benar lagi katanya apa oleh dosa satu orang maut telah berkuasa dosa telah berkuasa tetapi lebih 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 benar-benar lagi wah itu kata yang antara bumi dan dalam bahasa jenis itu diartikan antara bumi dan langit lebih 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 jauh lebih lebih benar lebih benar itu ketika kebenaran ditambahkan kata lebih itu apa melampaui maut melampaui dosa lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia akan hidup dan berkuasa jadi kalau di dalam Yesus kita gagal kita jatuh lebih benar dosa apa lebih benar kasih karunia Yesus halo amin lebih benar lebih benar kasih karunia waktu iblis datang intimidasi kita katakan iblis oleh darah Yesus aku dikuduskan dan dibenarkan memang benar manusia lama saya orang berdosa tapi sekarang saya adalah manusia baru di dalam Yesus sudah dibenarkan semua tipu daya intimidasi dalam nama Yesus tidak berkuasa atas hati pikiran saya amin sehingga kita mengalami ketenangan dan mengalami apa iman untuk berani datang di taktah kasih karunia Allah masalahnya kita akhir-akhir ini banyak orang terhakimi tertuduh lebih sadar akan dosa lebih lebih benar daripada kasih karunia manusia lebih sadar dosa lebih-lebih benar daripada kasih karunia di dalam Yesus oke sampai disini ada pertanyaan gak sudah jelas apa masih membingungkan ada yang mau tertajam silahkan masih wajar dong pastor kalau kita lebih merasa ke daging itu kan memperjuangkan supaya gak otomatis mikirnya dosa fokusnya yang harus dirubah karena pengenalan Yesus kita masih 10 5 persen atau 1 persen tertuju kepada daging kepada apa yang daging katakan bahwa dosa lebih besar dari kasih Yesus makanya saya bilang itu harus menjadi makanan setiap hari daging bisa ditekan responnya terhadap pikiran bisa ditekan itu kan masalah sama orang kenapa banyak orang tidak percaya kepada kita sudah dikuduskan satu kali untuk sama lamanya siapa bilang kejar lah kekudusan lakukan baru kamu kudus kenapa karena mereka lebih merespon kepada apa yang daging bilang daripada apa perkataan roh kalau kita kalau kita nonton film 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 apa namanya ada gelombang gelembung gelembung kalau kita nonton film silat pernah nonton film silat dimana suatu adegan karena karena dia punya kuasa yang luar biasa dia dilindungi oleh satu gelembung dan semua tenaga dalam senjata yang ditempah yang diarahkan kepada dia itu gak bisa menyentuh dia karena dia dilindungi oleh gelembung ada gak contoh gambarnya itu ya dilindungi dia berada dalam gelembung dalam gelombang apa itu pulfah sehingga gak gak bisa tembus itu bagaimana supaya tembus ya di pikiran mungkin ketika pikiran ini lemah maka terbuka gelembungnya senjata itu masuk dan kita mengalahkan dia jadi fungsinya ada di dalam pikiran kita dan kita percaya lebih besar daripada dosa maka kita yakin kita memang anak hal dimana bapak berkonsentrasi mengasihi kita bukan membenci kita sehingga setiap saat kita punya keberanian untuk dasang kepada dia ya kan berani 4 ayat 16 kita punya keberkenian untuk datang ke tahtas di karunia al iblis ingin kita sadar dosa lebih besar dari kekudusan yang diberikan ini sehingga pas kita jauh dari Tuhan jauh dari Tuhan orang yang terintimidasi tidak akan kita menang tetapi kalau orang bebas dari intimidasi maka dia akan menang jadi satu-satunya kemenangan kita atas intimidasi iblis adalah darah ini darah anak domba wahyu 10 ayat 12 oleh kesakian anak domba ala nah sekarang pertanyaannya untuk kita ya kan pertanyaannya untuk kita sekarang kita beroleh kasih tahtas dunia karena dengan iman kita beroleh upah kita beroleh kebenaran kita beroleh kekudusan oleh iman kepada berbeda dengan darah hidup lagi dalam pergantian lama sehingga oleh darah Yusuf kita dikuduskan nah kekudusan kita ini tidak bisa dirampas oleh dosa amin kita dirampas lagi kita dirampas nah kalau kita masih bisa berpikir itu dirampas maka iblis akan mengintimidasi kita dan kita selalu kalah karena kita berfokus kepada pembayaran apa yang harus kita bayar kepada hukum Taurat tetapi kalau kita sadar kuasa Yusuf tubuh Yusuf darahnya telah menguruskan kita kita sedilayakan maka setiap kali kita gagal kita sadar akan kita akan lari sama Bapak tapi kalau kita sadar akan dosa maka setiap kali kita berdosa kita diintimidasi oleh iblis kita dihakimi kita menjauh karena kita sadar akan dosa nah pertanyaannya mau pilih cara hidup yang bagaimana mau pilih karena hidup cara hidup dalam perjanjian lama atau dalam perjanjian baru dalam kasih karunia atau dalam perjanjian lama kasih karunia karena kita menyadari anugrah menyayari kasih Allah di dalam perjanjian lama kita harus membayar untuk mendapatkan kasih Allah kita harus membayar bekerja supaya mendapatkan beribu-ribu kasih tapi kita hanya diminta percaya kepada Yesus maka kasih Allah yang beribu-ribu itu dinyatakan nah pertanyaan selanjutnya di dalam perjanjian lama ada dua ada dua oknum yang menyadarkan kita dari dosa pertama adalah roh kudus roh kudus menyadarkan bahwa kita sudah berdosa dan kita datang kepada Yesus bersobat tetapi yang kedua iblis datang ya mengintimidasi dan menghakimi menuduh kita telah berdosa dan ala marah dengan kita sehingga kita akan menjauh nah sekarang ketika kita di dalam kasih karunia apakah pekerjaan roh kudus dan pekerjaan iblis ini tetap sama atau ada perbedaan menurut yang kalian paham karena kan di gereja kan banyak kita dengar ya pengajaran-pengajaran bahwa roh kudus menyadarkan orang percaya akan dosa itu benar apa betul benar roh kudus menyadarkan kita akan dosa itu benar atau betul benar benar terus sekarang iblis setujuannya apa menyadarkan kita akan dosa kalau roh kudus kalau roh kudus itu lebih mengajarkan kita untuk fokus kepada bapak sih kalau sepengalaman aku ya itu untuk fokus bukan menyadarkan kita akan dosa kan bukan bukan tapi menyadarkan kita akan kasih bapak akan kasih bapak yang lain bagaimana kalau saya gak punya ini sih gak punya dasar ayatnya sih tapi roh kudus itu memeriksa batin kita sampai segalam-galamnya gitu jadi kalau ada yang tidak selaras dengan frekuensinya Tuhan roh kudus itu bantu mengingatkan kita untuk kembali ke frekuensinya Tuhan itu oke nah frekuensi Tuhan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru berbeda apa tetap sama kalau menurut saya sih sama karena Tuhan itu kan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan sama hanya kalau dulu roh kudus itu mungkin belum turun perjanjian lama kalau perjanjian baru roh kudus itu sudah turun jadi dia membantu kita jadi roh yang menolong roh penolong kalau dulu belum ada nah kalau sekarang kita lebih anak karena ditolong oleh roh kudus kalau menurut saya sih gitu oke jadi dalam perjanjian lama kita lihat kekuaran pasal 20 ya kalau kita lakukan hukum maka Tuhan menunjukkan ribu ribu kata saya kalau kita gagal maka kita dikutuk sampai keturunan keempat kalau bisa di keluaran 20 ayat sampai 20 nah jadi pekerjaan roh kudus akan mengingatkan kita bahwa kita sudah melanggar kumtara tapi roh kudus karena belum turun di perjanjian lama kebanyakan bekerja melalui malaikat atau nabi iya kan untuk menyadarkan seorang seperti daud datang nabi natan kasih tahu iya kan maka harus datang sama Tuhan bertobat iya kan kenapa karena sudah melanggar jadi ada standar standarnya hukum taurat melanggar maka kena kutuk dia harus kena berdosa supaya dilepaskan oleh kutuk datang kepada Tuhan mempersembahkan persembahan korban tetapi kalau dia berhasil maka Tuhan menunjukkan beribu rikasi saya jadi frekuensinya adalah frekuensi taurat ya berkerja nah di dalam persembahan lama Tuhan mengingatkan bahwa manusia sudah berdosa dan kembali iblis juga datang mengingatkan manusia sudah berdosa tetapi ditambahkan bahwa Tuhan murka Tuhan marah Tuhan gak senang bahwa kamu dihukum jadi spirit iblis datang membawa apa negatif untuk memasuki negatif tinggi atau ala marah dengan dia bahwa Bapak akan menghukum dia bahwa Bapak tidak senang dengan dia bahwa Bapak murka dengan dia nah itu yang iblis sampaikan tetapi nabi atau malaikat akan mengampaikan bahwa kamu berdosa tapi Bapak memberikan kesempatan kamu datang berkobat jadi itulah frekuensi taurat dia bekerja dua 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 hal yang bekerja di dalam diri orang percaya dan di dalam pengerjaan baru nah Tuhan hanya ingin kita apa mempulihkan kita oleh darah Yesus dan Tuhan hanya ingin kita apa sadap kebenaran dikembalikan dan cara hidup kita di dalam taman Eden di taman Eden hanya ada satu hukum semua buah dalam pohon kehidupan ini boleh kamu makan buah tetapi kecuali buah yang ada di tengah-tengah taman tentang yang baik yang jahat jadi Tuhan tidak mau manusia mengetahui yang jahat jadi jangan sentuh buah itu dan buah itu cuma satu pohon itu cuma satu bukan buah pohon itu cuma satu tapi pohon kehidupan itu banyak boleh dimakan Tuhan ingin supaya mereka sadar pohon kehidupan pohon kehidupan adalah gambaran tentang Yesus ketika kita makan buah pohon kehidupan maka kita hidup selamanya makanya waktu manusia berdosa mereka diusir keluar dari Taman Eden supaya mereka tidak makan buah kehidupan mereka akan hidup selamanya buah kehidupan ini digambarkan kepada Yesus Yesus adalah gambar pohon kehidupan kita jadi sejak awal disain Tuhan atas kita kita sadar akan apa pohon kehidupan akan kebenaran bukan sadar akan yang baik dan yang jahat nah ketika Adam jatuh dalam dosa hukum itu berubah dari satu perintah jadi apa 10 hukum Taurat dari 10 itu orang Israel bikin jadi berapa 600 lebih lebih banyak dari 10 itu sinode A B C buat lebih banyak lagi harus lewat A kalau udah jadi Kristen harus ikut ini ikut itu persembahan ini persembahan itu caranya makin banyak jadi ketika kita jadi Kristen Tuhan kembalikan kepada spirit yang semula sadar Kristus sadar akan kebenaran jadi tugas roh kudus itu menyadarkan kebenaran yang kita terima dari Kristus dari Yesus tetapi iblis datang tugas iblis tetap sama dari dulu menuduh menghakimi dan mengatakan Tuhan jahat Tuhan gak baik Tuhan murka dengan kita Tuhan menghukum kita Tuhan sedang mengutuk kita tujuannya supaya kita jauh dari kasih karunianya tetapi roh kudus datang mengatakan kamu dibenarkan kamu punya kuasa kamu diperlengkapi senjata Allah untuk melawan tipu musnah iblis kamu orang benar kamu dikuduskan dari mana kita tahu roh kudus seringkali diberitahukan sebagai apa roh kebenaran jadi dia menyadarkan kebenaran yang kita miliki di dalam Yesus iblis disebut sebagai apa bapak bapak pembohong pendusta bekerjanya untuk apa intimidasi kita nah coba kita buka cara kerja roh kudus adalah Yohanes 16 Yohanes 16 ayat yang ke 8 sampai yang ke 11 coba baca saya baca aja ya supaya kita perhatikan ya nah ini di layar udah ada oke perhatikan baik dan kalau ia datang siapa roh kudus ia akan mengisafkan dunia akan dosa pertama kalau roh kudus datang waktu Yesus naik ke sorga roh kudus datang maka roh kudus akan apa mengisafkan dunia akan dosa ini pekerjaan roh kudus satu mengisafkan dunia akan dosa kedua apa kedua apa mengisafkan akan apa kebenaran dan ketiga penghakiman nah ayat 9 dijelaskan ya ayat 9 akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku jadi pertama pekerjaan roh kudus itu mengisafkan orang yang tidak percaya kepada Yesus dia pergi kepada orang dunia orang yang tidak mengenal Yesus dan roh kudus katakan apa kamu kalau tidak percaya Yesus kamu binasa kamu harus percaya Yesus supaya diselamatkan Yesus jalan satu-satunya keselamatan kalau kamu tidak percaya kamu neraka itu untuk siapa untuk mereka yang tidak percaya kepada Yesus jadi pertama tujuan roh kudus bekerja adalah kepada mereka yang belum percaya yang belum jadi pengikut Yesus roh kudus bekerja menginsafkan dunia akan dosa supaya mereka tahu mereka yang berdosa akan binasa kemudian disini dikatakan lagi ayat yang ke-10 akan kebenaran karena aku pergi kepada bapak dan kamu tidak melihat aku lagi nah di dalam ayat ke-14 itu Tuhan bilang kepada murid-muridnya aku akan pergi kepada bapak dan menyediakan bapak aku banyak tempat akan menyediakan tempat lagi nah jadi roh kudus itu bekerja yang kedua untuk orang percaya untuk orang percaya mengisafkan akan kebenaran yang sudah kita miliki di dalam Yesus akan pekerjaan pekerjaan yang Yesus telah lakukan atas kita dan dia telah pergi kepada bapak menyiapkan tempat untuk kita dan yang ketiga karena dia roh kebenaran roh kita adalah orang percaya orang yang dibenarkan di dalam Yesus maka roh kudus adalah roh kebenaran yang akan mengisafkan kita akan kebenaran yang Tuhan kerjakan dan yang keberapa ini yang ketiga sebelas akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihubung jadi roh kudus juga akan mengisafkan akan memberitahukan kepada dunia yang tidak bertobat tentang penghakiman karena dunia karena penguasa setan telah dihukum dia juga akan memberitahukan bahwa setan yang kita ikuti yang kalau kita tidak percaya kita ikut setan setan juga akan dihukum setan juga akan dibinasakan nah itulah pekerjaan roh kudus jadi untuk orang percaya untuk murid-muridnya bias menyadarkan akan kebenaran jadi kalau hari ini kita gagal saudara ya kita gagal maka ada dua suara yang akan bekerja pertama iblis akan datang dan bicara kepada kita kamu berdosa kamu telah dihukum oleh Tuhan Tuhan tidak sayang kamu murka Allah akan menimpa kamu kamu akan sial kamu tidak diberkati kamu akan sakit nah itulah cara dia bekerja membuat kita sakit membuat kita gagal membuat kita makin terpuruk membuat kita jauh daripada Tuhan tujuannya adalah membohongi kita menipu kita supaya dia bisa mencuri membunuh dan membinasakan iman kita tetapi yang kedua roh kudus akan datang sadarkan kita eh kamu anak Allah menyadarkan kebenaran yang telah kita miliki dalam kamu sudah dikuduskan dibenarkan sorga terbuka atas kamu kamu punya tata kasih karunia setiap saat bisa datang dengan iman minta pertolongan Tuhan Tuhan sayang kamu Tuhan cinta kamu Tuhan kasih kamu perlengkapan sejata Allah untuk menang Tuhan ada bersama dengan kamu itu itu pekerjaan roh kudus atas kita hari ini cuma banyak orang di luar sana mengapurkan pekerjaan iblis dan pekerjaan roh kudus dijadikan satu saudara haleluya amin silahkan bertanya belum mengerti atau sudah jelas atau memberikan statement setelah itu kita akan berdoa ini angkat tangan dong Chris ini wajah-wajahnya ini jangan tegang-tegang dong kita disadarkan oleh kebenaran ini ternyata Tuhan sayang dengan kita banget kerja menyadarkan akan kebenaran pastor ya mungkin ini apa ya kedengarannya bagi saya kayak sesuatu yang baru gitu ya konsepnya jadi kalau gereja-gereja di luar itu yang yang menajarkan kalau ya kita mengapa harus ada usaha untuk menjadi kudus kita harus menjaui dosa segala macam dan kita harus betul-betul fight gitu kalau saya dengar dari pengajaran-pengajaran pendeta-pendeta atau ya jadi tapi ternyata ya ini konsep baru gitu mungkin saya butuh proses juga untuk apa namanya memahami ini waktu kalau kasih ya begitu ya gitu jadi ini sebenarnya bukan konsep baru ini apa yang kita katakan Roma pasal 4 tadi yang kita baca Roma pasal 4 kita di ibaran pasal 10 kita dikuduskan satu kali untuk selamanya kemudian Roma pasal 4 dikatakan apa kita dibenarkan bukan karena kita bekerja kalau ada orang yang bekerja upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah tapi sebagai haknya itulah pekerjaan hukum Taurat dia berhak kalau dia melakukan kebenaran menerima kekudusan dia berhak mendapatkan kekudusan kalau dia memperjuangkan tetapi kalau mereka tidak bekerja dan dia dibenarkan orang durharka itu dibenarkan imannya diperhitungkan menjadi kebenaran kita dibenarkan itu oleh karena pekerjaannya Yesus Christ central Christ center itu seperti ini Christ ability seperti ini percaya kepada Yesus yang sudah membenarkan kita nah jadi dia selarah dengan pekerjaan roh kudus yang adalah roh kebenaran menyadarkan siapa kita di dalam Yesus tetapi Iblis menyadarkan siapa kita manusia berdosa yang jatuh dalam yang harus dihukum harus kemenangan tidak bisa dicapai melalui kebenaran kita sebab kebenaran kita kemenangan dicapai oleh apa Roma 8 ayat 38 kita lebih daripada orang yang menang oleh karena Yesus yang mengasihi coba lihat Roma 8 ayat 38 bukan karena kita yang berjuang untuk membenarkan diri untuk mengulaskan diri Roma 8 ayat 37 tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh siapa katanya dia yang telah mengasihi kita wow sebenarnya ini adalah kebenaran yang Yesus ajarkan yang Alkitab ajarkan yang Rukudus ajarkan tetapi mata kita mata manusia berabad-abad tertutup melihat kebenaran sehingga manusia berusaha untuk berjuang untuk menang kalau mereka menang maka mereka menjadi memegahkan diri seperti Abraham ini ayat yang satu jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham Bapak Luluh Jatman kita sebab kalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya maka ia beroleh dasar untuk bermegah tetapi justru Abraham dibenarkan karena iman makanya tidak ada kemegahan dirinya yang dia megahkan adalah Bapak Tuhan kemudian ayat yang ke-6 Roma 4 yang ke-6 seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatan jadi Daud itu bermasmur sambil bernebuat bahwa di masa depan sana ada orang-orang yang akan dibenarkan tanpa perbuatan yaitu mereka yang akan percaya kepada Yesus wah begitu indah kebenaran ini sehingga masuk ayat yang ke-7 Daud menulisnya di dalam Masmur 32 1-2 berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya yang ditutupi dosa-dosanya berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan jadi dosa kita ditutupi oleh darah Yesus bukan oleh perbuatan kebenaran kita nah waktu dosa kita ditutupi oleh Yesus tidak memperhitungkan siapa yang mengingat dosa kita daging kita sama iblis yang mengingatkan Tuhan tidak ingat lagi Tuhan tutup dan roh kudus bekerja mengingatkan kebenaran yang kita miliki dalam itu tetapi siapa yang bekerja mengingatkan dosa kita iblis dan diri dan daging kita daging kita berteria ketika kita tidak disuplai firman Tuhan daging ini berteria kamu berdosa kamu jauh daripada Tuhan Tuhan tidak sayang kamu nah itu masuk tambah bumbu lagi jadi sebenarnya ini adalah kebenaran yang rahasia yang ditutup berabad-abad yang disingkapkan di dalam Yesus inilah rahasia karena kebenaran hukum tarot itu bukan hanya orang Kristen yang pegang orang Buddha juga begitu orang Muslim apalagi lebih begitu lagi orang Hindu begitu jadi apa beda kita dengan mereka kita membedakan kita dengan mereka yaitu dan pekerjaan roh kudus menyadarkan kebenaran kita di lamin kasih Allah yang besar itu amin 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 jadi akitab itu mengungkapkan dirinya sendiri ada begitu banyak ayat nanti kita akan baca ketika kita menggunakan kacamata Yesus Christ ability maka kita akan waduh kok ternyata indah sekali akitab ini akitab dengan jelas kita gak bisa tafsirkan kita baca aja udah jelas ini ya kan tapi kenapa selama ini kita gak mengerti ditutupi oleh ibu kalau kita mengerti kebenaran ini maka keselamatan gak bisa dirampas oleh ibu tapi kalau kita gak mengerti kebenaran maka kita selalu mengandalkan diri kita sendiri oke oke brother nah butuh proses untuk untuk percaya karena memang kita telah terbiasa dengan hal-hal yang sudah disuguhkan oleh kita oleh pembayaran semuanya pembayaran bekerja untuk mendapatkan seperti kita orang itu betul proses tapi nanti lama-lama roh kudus menyingkapkan kebenaran menyingkapkan rahasia krisut ini makin dalam kita kenal oh kita makin mengerti waduh memang selamanya ini memang saya salah salah mengerti kebenaran kalau salah mengerti kebenaran berarti apa percayanya juga salah berimannya salah tindakannya juga salah jadi perubahan pikiran itu harus kita alami seperti apa keyakinan kita benar perbuatan kita benar tapi kalau keyakinannya sudah salah kepercayanya sudah salah maka tindakannya salah semua tidak diakui apa-apa semua yang kita perbuat berdasarkan hukum Taurat berdasarkan diri self-ability untuk selamat tidak diakui bapak tetapi yang diakui bapak adalah iman kita amin oke ya pelan-pelan kita mengerti nanti perlu berproses pengenalan ini ada lagi pastor beberapa hari lalu memang saya ada sedikit pergumulan pergumulan dengan firman Tuhan maksudnya itu pernah saya diingatkan roh kudus Tuhan Yesus pernah memberikan keumpamaan mengenai anak yang hilang kalau saya sudah anak yang hilang itu kan saya sudah kurang aljar banget gitu ya selain saya minta keluarisan sebelum bapak saya meninggal gitu kan paronya saya bawa saya berfoya-foya menghabiskan semua-semuanya itu semua hartanya sampai akhirnya saya jatuh muskin akhirnya saya sampai harus berebut makanan dengan itu ya makanan dengan ini dan akhirnya di rumah bapak aku enggak makan seperti ini gitu aku aku mau kembali ke bapak mu nah disini pergumalan apa kira-kira bapak masih mau dengarkan ya kita bagaimana manusia itu kadang sudah bergelimang dosa itu kayak ngerasa enggak pantas gitu tapi luar biasanya yang tadi bilang apa firman Tuhan Indah itu ketika ya anaknya yang bilang itu berjalan ke rumah bapak itu sang bapak itu begitu melihat anak itu dia enggak bapak itu enggak berpikir macam-macam langsung lari menyongsong aduk itu jadi enggak peduli itu yang dilakukan anak itu jadi betul-betul dan bapak enggak peduli dengan keterangan anaknya iya enggak peduli keterangan anaknya enggak peduli apa yang dia lakukan dan enggak peduli keterangan anaknya iya itu yang meneguhkan saya gitu dengan pengajaran Pak Kapital hari ini bahwa hati bapak itu seperti itu bukan yang seperti dituduhkan oleh iblis iya bapak itu menghukum kita jauh dari bapak tapi justru ketika kita bergelimbang dong saja bapak melihat kita malah dia yang lari duluan dia lari duluan ini enggak peduli apa yang dilakukan pokoknya anakku pulang langsung aku peluk gitu enggak peduli seberapa kotornya kita itu yang yang saya lihat dari hatinya bapak itu seperti itu itu yang dikasih Tuhan Yesus sendiri kan perumpamannya iya jadi bapak itu yang bapak fokus adalah dia menunjukkan kasih karena yang bapak peduli adalah apa anak ini mau datang lagi kepada aku iya anak ini mau datang jadi ketika anak itu kembali bapak itu enggak peduli keterangan dia dia kan lagi bapak aku dia udah rancang di pikirannya aku jadilah hamba jadi apa tapi bapaknya enggak peduli keterangannya langsung siapkan kita berpesta anak ini hilang dia tunjukkan baju yang terbaik kasih pakai cincin tanda sebagai anak dan kita berpesta jadi bapak itu menunjukkan kasih sayang nama ini kita dibohongi oleh iblis iblis bilang bapak enggak sayang kamu bapak marah sama kamu bapak enggak mau tolong kamu kamu sudah berdosa jijik kamu apa kamu di gereja angkat tangan kamu tapi setelah di luar itu kamu pergi kamu berdosa oh itu impidrasi sehingga kita lebih merasakan dosa daripada merasakan kasih jadi yang mencatat dosa kita iblis tetapi Tuhan menutup kalau untuk orang percaya untuk orang percaya yang mencatat dosa kita iblis karena dia akan datang menjadi jaksa penuntut tetapi Tuhan tidak mencatat dosa kita katanya apa dia menutup nah banyak pengajaran lama berkata apa yang mencatat adalah Tuhan berkata dosa waktu kita jadi anak Tuhan tidak mencatat tapi waktu kita belum anak Tuhan yang catat di sini perbedaannya dengar balik waktu kita belum jadi anak kita tidak percaya sama Tuhan Yesus kita orang berdosa yang catat dosa-dosa kita adalah Tuhan untuk apa penghakiman akhir zaman itu dikeluarkan kamu berdosa dan kamu harus dihukum di neraka jadi mereka di dalam pengadilan bukan untuk diselamatkan lagi untuk dinyatakan sudah berdosa dan ini catatannya dan harus dihukum tetapi kita Bapak tidak catat lagi darah Yesus sudah tutup tapi yang catat siapa Iblis jadi waktu kita di pengadilan taktah putih Iblis datang bilang dia berdosa dia bikin ini bikin ini tapi Bapak datang Yesus bilang semua dosanya sudah aku tutupi amin itu bedanya kita dengan orang yang tidak percaya orang yang tidak percaya yang catat dosa mereka adalah Tuhan malaikat tapi kita yang catat dosa kita Iblis Tuhan sudah tidak ingat-ingat lagi sudah tutupi supaya Iblis mau tuntut kita intimidasi kita karena itulah pekerjaan dia dari dulu nah itulah seperti anak yang hilang dia tertuduh dia bangkit dia sudah berpikir macam-macam mau bilang tapi Bapak itu hanya fokus kepada dia dan kita pernah bahas itu awal-awal kemarin kasih Bapak yang melampaui akal anaknya ini sebenarnya ada dua anak yang terhilang yang satu anak yang sulung anak yang sulung ini dia berkata Bapak sekian lama aku tinggal di rumah Bapak Bapak tidak memberikan aku memotong lembuh tapi dia yang sudah menjual semua harta milik wanisan tapi Bapak memperstarkan dia tapi apa jawab Bapak sama anak itu anakku engkau selama ini bersama-sama dengan aku milikku adalah milikmu artinya apa dia bisa saja setiap saat potong itu kambing potong anak lembuh tetapi karena mentalnya mental hamba mental budak dia gak yakin kalau itu miliknya kalau masalahnya kita juga begitu punya mental seperti mental anak sulung ini kita gak yakin kita udah dipenarkan kita gak yakin kita udah dikuduskan oleh darah kita kita gak yakin kita sudah punya kuasa menakukkan dosa kita gak yakin kita punya kuasa untuk doakan orang orang sembuh kita bilang itu urusan pendeta kita kita gak yakin kekayaan yang kita miliki di dalam Yesus ini begitu berharga kita gak yakin kita anak Allah yang dikasihi Bapak dimana Tuhan meninggalkan sorga untuk menyelamat kita gak yakin Tuhan Yesus lebih besar dari dosa kita kasihnya lebih besar dari dosa kita sehingga mau doa makan aja kita bilang Tuhan ampun doa saya berkatilah makanan minuman ini supaya saya diberkati iya kan masih selalu gitu harusnya kita berdoa gimana Bapak terima kasih aku bersyukur engkau sangat mengasihi aku sehingga aku bisa makan dan minum hari ini dan aku percaya hidangan ini telah diberkati oleh Bapak amin doa kita harus berubah itulah orang beriman yang sadar kebenaran coba lihat kita kalau hadir satu ibadah doa pembukaan untuk KKR oh doa pembukaan pengakuan dosa doa berkati KKR kita kebangunan rohani ampunilah dosa kami nanti doa siafaat yang berdoa siafaat begitu juga doanya ampunilah dosa kami nanti yang menyampaikan firman begitu juga berapa kali kita minta ampun dalam satu ibadah kita lebih sadar dosa daripada sadar kehadiran Yesus kenapa waktu kita doa pembukaan kita gak berdoa Tuhan kami bersyukur sebagai anak-anak anak engkau setudah menguduskan kami oleh darah yang sehingga kami menikmati persyukur Tuhan yang indah ini bersama dengan Bapak sesuai dan janji nanti doa tutup minta ampun lagi jadi dalam pembukaan doa siafaat doa firman Tuhan doa penutup semua nih beda-beda orang ini yang berdoanya semua minta ampun padahal urusan dosa mereka dengan Tuhan mereka bawa ke doa pembukaan ya kan masing-masing itu artinya apa sadar dosa jadi kebaktian itu sudah dibungkus di dalam satu mental blok sadar dosa bukan sadar akan Kristus yang jauh lebih besar kalau kita jalan kita siang waduh saya sudah berdosa dosa apa yang saya buat ini nanti kalau ada ada yang misalnya gagal gagal datang sama Tuhan bilang dosa apa yang kamu coba ingat saya dulu begitu ya datang seorang hamba Tuhan saya bilang begini oh kamu menyakiti seorang ibu yang sudah tua rambutnya putih rambut pendek kamu minta ampun pada Tuhan dan ibu itu minta maaf sama di siapa ibu itu kenapa saya tidak pernah ketemu dengan ibu yang rambut pendek yang siapa saya cari sampai hari ini sudah 20 tahun tidak dapat dapat 2000 berapa itu 15 tahun yang lalu 2013 sekarang itu 2009 15 tahun yang lalu tidak dapat sampai sekarang ini sudah dikerjain setan ini inilah pemahaman pengertian ketika Tuhan meningkapkan tentang Injil yang benar saudara akan melihat akitab itu begitu indah penuh dengan kasih Bapak dan tidak bertentangan amin ada lagi tadi anak yang hilang itu nanti kita bahas kita bahas lagi itu jadi ada dua yang hilang anak yang jual hartanya dan anak yang tidak jual hartanya tapi mentalnya mental hamba padahal dia bisa semua yang Bapak miliki dia miliki dia bisa gunakan itu tapi karena dikotakkan pikirannya dalam kotak sebagai hamba dia takut tidak menggunakan bagaimana ada yang mau memberikan apa memberikan ringkasan apa yang kita pelajari kesimpulan jadi injil yang benar itu memerdekat waktu dia masuk di kisiran dan kita terima kita percaya maka tanpa kita sadari kelemahan kita ditangani oleh kekuatan kebenaran tetapi intimidasi iblis menawan menawan membuat kekhawatiran ketakutan makin lama mengikat kita membuat kebiasaan buruk makin lama mengikat tapi injil kebenaran itu melepaskan membebas itu perbedaan jadi kalau ada pengajaran yang kita dengar atau otbah yang kita dengar di gereja mengalihkan kita kepada self-ability itu mengikat kita mengikat kekhawatiran mengikat rasa bersalah mengikat kebiasaan buruk itu tidak membebas tapi ketika kita dengar injil yang memerdekat maka itu melepaskan dia bekerja tanpa kita sadari saya bebas dari kebiasaan saya bebas dari kebiasaan saya bebas dari kebiasaan saya bebas dari kebiasaan amin 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 aleluya oke bagi Tuhan kalau gak ada yang memberikan eh namanya kesumpulan kita berdoa lah ya amin Kenaikan pujian dulu ya. Alhamdulillah. Walau ku harus berjalan. Dalam lambat selama. Perlindunganmu oh Tuhan. Nyatalah bagi. Janganlah pernah sedertiku. Janganlah pernah kau tinggalkan. Kuria dan sempurna. Hanya kau layan. Tuhan. 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 Untuk mengasihimu Di salib itu Tuhan berjanji Mengasihimu Sampai selama-lamanya Tuhan berjanji Bahwa tidak ada yang akan Memisahkan dirinya Kasihnya Dari hidupmu Percayakah engkau kepada kasih Yang tidak terbatas Pandang salib Rasakan Kasihnya mengalir di dalam hati Dan pikiranmu Haleluya Mengalir kasihimu Tuhan Dalam jiwa Dalam roh Dalam hati Mengalir Damai sejahtera Dalam pikiran Dalam perasaan Dalam tubuh Dalam jiwa Dalam hati Haleluya Rasakan dalam nama Yesus Rasakan dalam nama Yesus Tetap pandang kepada salib Jangan biarkan Keadaan di sekelilingi Mengganggu konsentrasi Rasakan Tuhan sangat mencintai Letakkan tangan kanan di dadang Saya mau berdoa Untuk kalian Untuk kalian Bapak dalam nama Yesus Oleh darah Anak romba ala Yang telah menembus Krisna Mario Fajar Hidup mereka telah Ditebus dari jarak hidup Yang sia-sia Dan mereka warisi Dari Nenek moyang mereka Bukan dengan Barang yang Tapi dengan darah Anak romba ala Sudah selesai Setiap perkara Panah-panah Apisi jahat Intimidasi Iblis dalam bentuk Manifestasi apapun Dalam tubuh Dalam jiwa Dalam roh Dalam hati Dan pikiran Dalam bentuk Manifestasi apapun Semua intimidasi Serangan-serangan Dalam pikiran Dalam tubuh Dalam jiwa Dan roh Krisna Fajar Seringan Mari Hamba patahkan Hancurkan Kekuatan kuasa itu Di dalam nama Yesus Oleh darah Anak domba Sadarkan Mereka adalah Milik Kristus Sadarkan Pro Kudus Akan kebenaran Kristus Yang Krishna Fajar Mario Seri Milik Dalam nama Yesus Mengalir Kuasa Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Semua beban-beban Pikiran Yang mendidih hidup Oleh darah Anak domba ala Hancurkan Kekuatan Beban-beban itu Keluar Dalam nama Yesus Rasakan Kasih Dalam nama Yesus Tuhan Bekerja dalam hidup Terima kasih Tuhan Engkau sungguh baik Kami menikmati Damai Sejahtera Daripada Terima kasih Untuk setiap Kebenaran Yang boleh kami terima Kebenaran Yang memerdekan Bila kami Semuanya Baik Krishna Mario Fajar Dan juga Kami semakin Bertumbuh Mengenal Kristus Lebih Dalam Lebih Dalam Lagi Kami semakin Kuat Akan Kristus Kami tumbuh Menjadi Singa-singa Yehuda Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami percaya Anugerah Melimpa Selama kami Bersaat tidur Untuk menjaga kami Bersaat keluarga kami Baik hamba dan keluarga Mario dan keluarga Feli dan keluarganya Fajar dan keluarganya Juga Tuhan Yesus Misna dan keluarganya Yang dilindungi Yang diberkati oleh Tuhan Sepanjang malam hari ini Kami bangun Kesepakit dengan Kekuatan yang baru Dengan berkat-berkat Tuhan Setiap hari Selalu Terima kasih Bapak Engkau sungguh baik Dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amin 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 Oke Thank you semuanya ya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Bye Bye Selamat malam Selamat malam Selamat malam